Teman-teman itu memberikan informasi ya, itu rencana lokasi panen bulan Maret 2023 ini terdapat di Jawa Timur sekitar 392, 199 hektare, kemudian di Jawa Tengah 351,226 hektare, kemudian Jawa Barat 128,647 hektare, Sumatera Selatan 81,895 hektare, Sulawesi Selatan 78,921 hektare, dan Banten 17,857 hektare. Jadi memang potensi panen masih tetap agar, Mbak Sintra, Mas Didi, hanya saja memang betul, ada konteks penurunan. Kalau memang kita bicara masalah surplus produksi pun sebenarnya mulai tahun 2018, Mas Didi, sampai 2022 terjadi penurunan surplus. Nah, hingga saat ini memang kalau tadi disampaikan Mas Didi juga belum ada sifatnya penurunan signifikan, tapi memang sudah ada tren penurunan. Nah, ini yang memang perlu dilasbadai. Jadi, kalau dari konteks pemerintah, saya selalu meminta kebanyan pemerintah nasional dan bulog, ya bagaimanapun juga bulog sebagai representasi plak mereknya pemerintah harus wadah dengan segala daya dan upaya. Walaupun memang tadi saya disampaikan di awal, infrastrukturnya harus diperbaiki, sehingga gabah dengan kadar air berapapun ya bisa dikeringkan dengan infrastruktur dari bulog. Sampai gitu, Mbak Sintra. Baik, Pak Syaifullah. Pak, lalu hari ini, Pak, Pak Presiden Jokowi kan akan meninjau langsung panen raya di Kebumen. Sebetulnya, Sentra Padi mana lagi yang memang bisa menjadi andalan untuk pemenuhan dari kebutuhan beras nasional, Pak, untuk saat ini? Kalau memang data secara agregatnya, Mbak Sintra, Mas Didi, seperti yang saya sampaikan, Jawa Timur memang masih menjadi andalan. Kemudian Jawa Tengah. Nah, kalau Jawa Barat itu kenapa turun? Karena kan memang daerah penyangga terdekat dengan DKI. Ya, artinya ada alih fungsi lahan, keperumahan, terutama daerah industri kalau untuk di Jawa Barat. Nah, kalau memang yang secara musim itu selama satu tahun ada terus adalah sebenarnya Sulawesi Selatan. Nah, saja memang perlu ada semacam optimasi, kemudian investasi, adaptasi teknologi, sehingga bisa dilakukan peningkatan produksi dan profitasi. Nah, kemudian juga di samping luasan lahan, Mbak Sintra, Mas Didi, juga nanti perlu kami diskusi dengan teman-teman di Kementerian Pertanian ya. Pertanian ini agar menggunakan juga varietas yang lebih adaptif terhadap cuaca. Kalau sekarang ini masih mayoritas menggunakan varietas Cihirang kalau nggak salah, Mbak Didi. Sehingga masih apa ya, perlu kita... Dan karena varietas Cihirang itu adalah keluaran tahun 2000 kalau nggak salah, Mbak Didi. Sehingga memang perlu inovasi lagi. Sehingga yang perlu kami, kita semua lakukan, Mbak Sintra, adalah maka di sisi bulunya juga perlu ada inovasi varietas sehingga lebih tahan terhadap hama. Ya, Pak Didi, ya Pak Didi, tanggamannya Pak Didi terkait dengan varietas unggul. Artinya untuk saat ini memang Anda sendiri melihatnya seperti apa yang ada di para petani? Ya, begini, Mbak. Untuk varietas memang kita lihat untuk padi panjang itu kan masih banyak menggunakan Cihirang ya. Karena 1 hektare itu kalau dengan teknologi yang baik, pemupukan yang baik, itu kan bisa per hektare bisa sampai 10 ton lebih. Itu kalau Cihirang dan panennya kan 100 hari lebih. Terus kemudian banyak juga yang pakai IR atau M70D itu dalam padi pendek. Kita lihat memang sebenarnya kalau mereka itu sadar akan benih yang unggul, ini kan tentu seperti Cihirang itu kan varietas lokal. Kadang-kadang juga kita sendiri kita lihat bahwa banyak bibit-bibit yang beredar itu yang tidak bagus, banyak petani yang menggunakan hasil panen sebelumnya, sehingga hasil panen sekarang menurun. Nah, ini kan banyak terjadi. Tentu penyuluhan-penyuluhan itu harus dilakukan oleh pemerintah agar supaya ada rekomendasi bibit-bibit yang dipakai dan ketersediaan benih juga harus dijaga. Karena di beberapa daerah tertentu juga untuk mencari benih unggul itu saja tidak mudah untuk mengaksesnya, kan seperti itu. Mbak Sinta ya. Terus kemudian tadi melihat kenapa sih harga gabah kering panen petani itu terus kemudian rendah sementara beras itu tinggi. Karena kita tahu bahwa petani kita itu untuk di wilayah hilirisasinya juga kita masih kurang memberikan sentuhan. Karena contoh misalkan dryer itu kan yang memiliki adalah gudang-gudang atau RRMU gitu, rice milling unit. Nah, ini kan saya lihat saat ini kan pemerintah itu memberikan anggaran besar untuk inovasi pertanian ya. Harusnya juga bagaimana kelompok-kelompok tani di level bawah ini diberikan bantuan dryer karena mengingat kita itu kan negara yang tropis yang banyak mengalami musim hujan seperti ini. Sehingga pada saat petani kita panen yang untung bukan gudang-gudang yang memiliki dryer gabah kering-giling panennya juga. Kalau petani itu diberikan fasilitasi yang mencukupi tentu harganya akan naik karena kadar airnya juga baik sesuai standar untuk bisa diserap oleh bulog. Nah, itu untuk gabah ya. Tadi bawang putih, cabai rawit. Sebenarnya juga pemerintah itu kan sudah menurunkan banyak sekali program-program yang berdampak kepada TPI-D. Program TPI-D, tim pengendali inflasi daerah. Mereka butuh teknologi, pemerintah juga sudah memberikan bantuan. Kemarin juga kita lihat Presiden meresmikan di Pondok Pesantren daerah Bandung ya kemarin meresmikan bahwa ada bantuan banyak sekali di Pondok Pesantren untuk green house dengan teknologi yang modern untuk program cabai rawit. Saya kira sih harusnya biarpun musim seperti ini dengan program yang bahkan satu green house ini programnya juga lumayan, lumayan banyak bantuannya itu ada satu titik itu satu setengah miliar untuk membantu green house. Nah, saya kira kadang-kadang bantuan-bantuan pemerintah itu juga kurang tepat sasaran. Kadang-kadang ada yang mereka tidak optimal ternyata setelah musim tanam sekali dua kali terus kemudian tidak berlanjut itu kan green house-green house yang mangkrak ini harusnya dibawa ke mungkin atau bisa dialihkan ke daerah-daerah yang sekiranya atau di Pondok Pesantren mana yang sekiranya bisa produktif daripada tidak terpakai. Nah, ini banyak sekali di beberapa daerah. Terus kemudian terlalu modern yang diberikan secara spesifikasi seharusnya juga sesuai kearifan lokal agar supaya jumlahnya bisa diperbanyak lagi dengan bahan material yang lebih murah. Karena kita lihat sekarang tiga green house yang dibantu itu kan nilainya juga fantastis. Nah, kalau bahan bakunya sesuai dengan kearifan lokal setempat saya kira itu sebenarnya program pemerintah green house untuk menyiasati bagaimana musim ekstrim ini juga bisa diperbanyak lagi. Seperti itu Mbak Sinta. Bye.